Hai bagaimana nasib F2P setelah CS dinerf sebenarnya buatku sendiri enggak ada perbedaan jauh ya antara CS dinerf atau enggak itu perbedaannya enggak jauh karena yang di itu ya CS jadi semua orang karena metanya itu udah kepaku sama CS otomatis ya orang-orang pada bergantung sama CS nah itu masalahnya yaitu karena orang-orang taunya basic meta salah itu CS ya jadi ya mau enggak mau kalau salah satu kalau satu-satunya meta basic aja dinerf otomatis banyak yang enggak setuju ya terbukti dengan polling yang udah kebuat di komunitas ya kemarin dapet angka 77% kalau nggak salah ya kalau belum turun lagi itu player yang enggak setuju dengan adanya nerf CS ya itu cukup banyak ya perbandingannya 77% loh yang enggak enggak setuju dan yang studi itu man dikit ya sebenarnya enggak terus juga setuju ini orang-orang yang pengen adanya perubahan gitu sudah buatku sendiri ya perubahan itu terjadi kalau emang udah ada gantinya ya kan Nah sekarang nih statusnya abu-abu coy ini belum ada skill yang bisa ngegantiin CS menurutku kayak gitu ya dulu sempet ada si reflect ya reflect terus enggak lama dinerf coy karena emang mungkin beliau atau GM ya sorry developernya itu enggak mampu buat skill untuk nge-counter reflect maka dari itu chaos lah semua orang yang enggak punya pada ini ya kesakitan karena tertindas oleh reflect ya gimana enggak coy orang reflect yang punya reflect level kecil lawan karakter bukan lawan player yang levelnya itu tinggi dan didominasi enggak ada reflect itu bisa menang loh coy bahkan bisa jadi top satu lah kan gila banget ya itu emang udah imba sih reflect sebelumnya sebelum di nerf itu emang udah imba dan imbasnya reflect dinerf dari yang before battle jadi when player nah merembetlah ke CS itulah CS yang dulunya before battle jadi when player nggak menutup kemungkinan juga kalau nantinya time bomb dan clay ini dapet nerf juga gitu sih nerf ini aku nggak tahu siapa yang ngasih ide ke GM intinya GM itu sendiri yang memutuskan untuk nge-nerf CS dan teman-temannya kita doakan aja ya semoga nanti double-bomb nggak dinerf gitu dan disini kemarin aku sempet baca komen Bang kalau untuk F2P skill yang cocok meta yang cocok setelah CS dinerf itu apa kemarin aku sempet baca-baca komen tuh ada yang komen buatku sendiri guys menurutku enggak ada beda sih masih tetap aja pakai CS karena seperti yang kubilang ya CS ini adalah meta basic coy biarpun dia udah dinerf karena emang belum ada penggantinya mau nggak mau orang-orang masih pakai CS gitu sih menurutku kayak gitu ya dan sebelum kita lanjut guys ini progress akunku di server 22 yang F2P ya mungkin ada teman-teman yang main F2P di server 22 juga silahkan komen ya siapa tahu nanti bisa ku mampir-mampir lah ku cek-cek akun kalian ya Nah di sini aku kayaknya punya box ninja triple S lagi deh Oke bener ya mantap ada dua box box guys ya yang pertama ini ada kelas SS ninja box dan yang kedua ada triple S Oke kita coba unboxing dulu ya yang ini box ini ya apa namanya konoha ninja box yang kita dapet waktu kita level 30 nggak akan kebuka coy buat kenang-kenangan ya kalau udah level tinggi Oke kita coba buka dulu eh bentar sebelum kita buka kita coba lihat galeriku aku mau ninja SS apa ya aku belum punya ya tentunya ya eh jangan-jangan inilah ya aku mau amado lagi udah untuk SS aku mau ada lagi untuk triple S nya aku mau Kinshiki nggak papa Boruto Karma nggak papa Momo Karma nggak papa kalaupun triple S yang baru-baru ya kode dan guy itu juga bolehlah sembarang lah ini nggak ada pandangan sih ini triple S ketiga aku aku kes di server 22 ini semoga dapetnya bagus plis amado hai 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 Tobi Rama Senju oke lah nggak apa-apa udah punya dulu susah sih Oke kita lanjut ke triple S ninja nya please lah ya yang bagus aja dah soalnya biar kepakai di line up ya duplikasi kilo cuy lagi mana bisa ya udah guys mau nggak mau SF gitu so motion mau nggak mau sih kita ambil dulu skillnya aduh parah-parah bisa-bisanya lo duplikat loh tapi ini kalau aku pasang di line up sebenarnya bisa dapet CP yang lebih tinggi oke untuk CP ku sekarang di angka 17.400an kita coba lihat nanti setelah di-update itu jadi berapa let's go ini dia urashiki plus satu dong anjay anjay oke dan sekarang jadi 17.870 ya lumayan sih naik 400 ya langsung CP nya naik nih jadi 6439 lumayan ya kenceng ya lebih kenceng daripada isi kiku balik lagi ke meta untuk F2P sebenarnya ya seperti yang kubilang ya tetap ya CS tetap double bom ya line up utama untuk skill itu masih tetap dipegang sama double bom nah kemarin aku sempet baca komen terus ada yang komen Bang ternyata RR itu masih bisa coba pakai get gitu ya sebenarnya aku udah nyobain dan itu emang gimana ya RR nya itu emang tetap aktif ya cuman gak setebel kalau ada CS sebelum di nerf gitu nah kalau sekarang sih menurutku ya tetap sih karena gini loh untuk RR itu aktif kita kan butuh skill yang tipenya itu ngorbanin darah gitu loh nah maka dari itu itu bisa aktif gitu tapi dengan syarat guys aku nggak tahu sih limitation untuk RR itu aktif kalau pakai get itu harus berapa deploynya itu nah kalau kita pakai CS itu kan jelas ya CS kan ini ya di sini tertulis CS itu ngurang darah 30% Max XP nah ketika kita pakai depoy 31% otomatis SRR nya udah aktif Nah kalau get itu nggak tahu cuy kita itu kepotong darah kita ambil yang get S ya itu kalau nggak salah 70 80 90 kalau nggak salah Nah itu berapa limitnya itu berapa yang harus kita butuhkan untuk deploynya itu berapa dan ya berapa enggak tahu kan Nah aku masih berharap sih GM nanti ini bakal buatin skill yang tipenya ini kayak CS cuman mungkin tiernya itu di atas CS kalau CS ini S mungkin nanti tiernya itu jadi SS ataupun triple S tapi balik lagi lah aku harap sih ya jangan sulat jangan sulit-sulit lah masa kalau dikasih triple S nanti dikasih ditempelin ke ninja UR baru kan F2P report lagi tuh ya kan kalau mau dapetin metanya susah lagi gitu ya kan jadi gitu guys ya tetap untuk metanya double bomb kasih satu skill attack plus satu CS itu udah menurutku paling aman untuk samannya ini pakai ini dulu sih apa buntarempit sih tapi kalau kulihat buntarempit nyarinya agak susah sih Nah aku juga harapin gini guys siapa tahu nanti ya buntarempit abu sorewan saman skill sama TB itu dipermudahlah karena kemarin juga nyari skill saman sama TB susah banget gitu dan harapanku juga nantinya eh di stack baru kan ada ini ya apa TB baru ya kan brand TB baru semoga aja sih nanti ada skill TB baru ya yang tiernya itu triple S atau bahkan sampai UR gitu aja sih coy nah mungkin buat kalian yang main F2P di server kalian mungkin ada atau bahkan kalian sendiri main F2P dengan meta kalian sendiri kita coba monggo di sharing-sharing kan guys ya Mungkin kalian bisa spill deploy kalian seperti apa aku mau lihat guys ya deploy F2P ini paling tinggi berapa attack sih berapa agility sih gitu ya guys ya oke disini ini aku ranking 75 ya kita coba lawan sekali deh si Zeratos ini siapa tahu bisa tembus ya guys ya siapa tahu ya kan kita coba aja dulu sekali terakhir buat penutupan Aduh kena prank coy depannya kode belakang dua ini ur semua Oke lah mungkin gitu aja guys ah sorry kalau emang kebanyakan ngomong karena emang aku sendiri doyan ngomong gitu mungkin gitu aja terima kasih buat semuanya kalau ada yang mau dikoringkan ada yang mau dikoreksi mohon banget silahkan tulis aja kalau komentar nanti bakal aku ya bales kemen kalian terima kasih buat semuanya video mantap jiwa ini nggak mungkin menangkan dikoreksi mohon jangan komentar per selesai minh ya sebab sore jambaa abone 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 Terima kasih.